selamat datang kembali di garasi seni nah kali ini saya akan membuat tutorial jengot palsu dari arnet kemarin saya sudah membuat kumis palsu dari arnet dan hasilnya seperti ini lumayan hari ini saya akan membuat tutorial jengot palsu cara pembuatannya masih sama ya seperti membuat kumis palsu namun disini berbeda pola dan lebih banyak menggunakan arnet kumis palsu menggunakan 3 arnet sedangkan jengot ini menggunakan 5 arnet nah untuk kegunaannya pun juga sama biasanya digunakan untuk mempertegas atau memperkuat karakter dari sebuah tokoh biasanya jengot dan kumis palsu ini digunakan oleh tokoh-tokoh tertentu seperti patih dan tokoh-tokoh keras lainnya oke mari kita lihat bagaimana cara pembuatannya dan disini saya sudah menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan nah disini saya sudah mempersiapkan alat-alatnya yang pertama ada kain keras yang kedua ada lem kastol dan lengkap dengan sticknya nanti kita gunakan untuk menekan kemudian ada gunting nanti kita untuk menekan arnetnya dan yang terakhir ada arnet disini saya menggunakan 5 arnet langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat pola pada kain keras tadi disini saya sudah membuat polanya dan bentuknya seperti ini dan sekarang kita menyiapkan arnet bagian karet arnet ini harus kita lepas sekarang memotong dari kedua ujung arnet ini seperti ini kita potong dulu kita potong kedua ujungnya kemudian kita mengeluarkan karet dari arnetnya nah karetnya ini harus kita keluarkan semua ya keduanya harus kita keluarkan dan ini kita tarik dulu ini mengeluarkannya lumayan susah bukan susah sih tapi ribet ini kita tarik dulu ini kita keluarkan dulu kita tarik dulu sampai benar-benar habis ini kita tarik dulu ini sudah habis terus kita tarik karet yang lagi satunya ini kita keluarkan usahakan arnetnya ini jangan sampai robe pada saat kita mengeluarkan karetnya ini nah ini sudah saya keluarkan kemudian kita rapikan kita jadikan satu seperti ini kita tarik dan kita lipat menjadi tiga lipatan kita rapikan dulu ya dan kita lipat sekarang jadi tiga lipatan agar hasilnya lebih tebal oke kita lipat dulu kemudian kita isikan polanya ini len kita isikan merata nah seperti ini kita isikan terus ini bagian ini juga belum disi langkah selanjutnya kita potong arnet bagian atasnya saja kemudian kalau sudah terlihat rata kita isikan lem hanya di bagian atasnya saja seperti ini sudah merata sudah merata lemnya sekarang kita tempel ke bagian polanya menggunakan seti ini ya ini kita tempel dulu nah kita tempel dulu ya kita tekan-tekan bagian atasnya saja kita tekan-tekan dulu di bagian atasnya ini tekniknya sama persis ya seperti pembuatan kumis pada video saya sebelumnya ini kita tekan-tekan kalau sudah terasa merekat kita potong bagian bawahnya kita potong dulu bagian bawahnya kurang lebih segini nanti kita bentuk ulang lagi nah sisanya kita bisa tempel lagi di sebelahnya lebih dahulu kita isikan lem di bagian ujungnya ini kita isikan lem dulu sampai merata nah kalau ada bulu-bulu yang menanggung seperti ini kita potong saja oke sekarang kita tempel lagi kita tempel di bagian ujung polanya dan kita tekan-tekan atasnya saja pada garis pola yang sudah kita buat tadi ini kita lakukan sampai bagian polanya ini penuh terisi arnet nah kita bertepat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah penuh terisi arnet bagian polanya kita potong dulu bagian ujungnya nah jadinya seperti ini kalau sudah terisi arnet bagian bawahnya nanti kita ratakan sekarang kita tekan-tekan dulu bagian atasnya agar lemnya benar-benar kering dan bagian pola dengan arnetnya benar-benar merekat kuat kemudian kemudian kalau sudah terasa kuat kita angkat dari bagian ujungnya kita angkat pelan-pelan kita gunakan seti ini untuk membantu nah cara pengangkatannya kita ambil polanya jangan tarik bulu-bulu bagian atasnya sakit nah ini kita tarik nah kita tarik dulu dulu kita angkat ini ini lumayan keras ya menempelnya kita angkat usahakan kita memegang bagian polanya nah seperti ini kita angkat dulu ini masih menempel nah sudah selesai dan sudah selesai nah tampak belakangnya jadinya seperti ini masih ada bulu-bulu yang lewat dari polanya nanti kita potong bagian bulu-bulu yang lewat ini yang lewat dari pola agar bentuknya sempurna bentuknya kita potong dulu agar bentuknya menyesuaikan pola yang sudah kita buat tadi dan cara pemotongannya jangan sampai pola yang sudah kita buat tadi untuk kepotong ya kita cuma memotong bulu-bulu atau bulu arnet yang terlewat dari pola jengot yang sudah kita buat tadi nah ini sudah hampir selesai kita potong lagi sedikit bagian ujungnya pelan-pelan udah nah udah selesai kita lihat dari bagian depan tampak depannya seperti ini nah hasilnya seperti ini masih ada bulu-bulu yang nyangkut nah hasilnya seperti ini kemudian kita lihat di bagian belakang nah bagian belakang ini belum rapi ya kemudian kita rapikan terlebih dahulu bulu-bulu yang menempel pada bagian atas nah cara pemotongnya agar lebih cepat dan rapi kita lipat dulu menjadi satu pastikan ujung dari bagian pola jengot ini sejajar ya menatas ke bawahnya kemudian kita potong bentuk sesuai keinginan kita panjangnya bisa menyesuaikan keinginan kalian dan kita potong rapi nah biasanya segini kita potong sama dulu kita nanti rapikan lagi bulu-bulu nakal yang lewat nah hasilnya seperti ini kemudian kita buka nah jadi hasilnya seperti ini kemudian kita tekan-tekan lagi di bagian atasnya nah seperti ini untuk memastikan bagian pola dan arnetnya merekat dengan kencang seperti ini ya kemudian kita lihat bagian belakangnya apakah sudah rapi nah ini kita tarik-tarik dulu bulunya kita tarik-tarik dulu nah kita bakalan bisa melihat bulu-bulu yang belum rata kepotong kemudian kita potong lagi terapikan lagi bulu-bulu yang belum sejajar nah ini kita potong dulu karena kalau dibiarkan ini dapat mengganggu bentuk dari jenggot yang sudah kita buat nah ini kita potong nampaknya sudah selesai dan hasilnya seperti ini ini sudah selesai nah ini jenggotnya sudah selesai bentuknya seperti ini kita bisa lihat dan sekarang saya ingin mencobanya langsung lengkap dengan gumis yang sudah saya buat pada video sebelumnya bagaimana hasilnya mari kita lihat oke ini hasil setelah dipakai dan setelah dipakai lengkap dengan gumisnya hasilnya seperti ini nah demikian video tutorial hari ini jika ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini jika bermanfaat jangan lupa like subscribe dan tekan tanda lonceng untuk tetap berlangganan di channel garasi seni sampai jumpa lagi di video saya berikutnya terima kasih selamat menikmati